saya datang ke aquarium ini tahun 84an masih bujangan lalu saya ya sedikit investasi di aquarium karena potensi di aquarium itu masih kosong sebetulnya karena tahun 90an baru penuh masih separohnya jadi investasi saya di aquarium karena saya kerja memang dari kecil di bidang interior ya di Jakarta gitu kan kebetulan ada saudara sini saudara ngajak ke sini kebetulan dilihat aquarium masih separohnya masih kosong saya karena kami saya juga awam tentang aturan-aturan di Jakarta ini jadi saya mengikuti aja ada yang patok dari yang punya power tadinya sih kami membeli atau membeli patok gitu kan membeli rumah jadi pada itu ya kalau setelah tahu sekarang saya salah investasi sebetulnya ya kalau dibilang sih berdarah-berdarah ya ekonomi pribadi juga saya tinggalkan terutama kan jadi memperjuangkan kampung kenapa kami dulunya yang punya power lebih dulu yang ya ya bekas sapo pepe bekas seluruh disini kami mempercayakan mereka-mereka yang punya power akhirnya Kak saya sendiri tuh lini kedua sebetulnya memperjuangkan kampung akhirnya mereka udah lari dulu sebelum digusur abang udah lari duluan seolah-olah keputusan Pak Gubernur Ahok itu dulu gak bisa di apa gak bisa dibela gitu gak bisa dia itu harus terjadi akhirnya saya sendiri lini kedua memperjuangkan kenapa sampai begini akhirnya saya gak percaya barang saya sendiri gak bisa dikeluarkan memang kami gak bisa gak percaya bahwa pemerintah itu sekejam itu bagi kami alat-alat alat rumah alat mebel saya juga gak ditinggalkan begitu aja akhirnya kami gak percaya bahwa pemerintah menggucur rakyatnya sekejam itu kan gitu itu sih ya lalu kami berjuang sama LBH Jakarta minta pertolongan sana sini sama aktivis-aktivis yang lain akhirnya kami dapat apa ya dapat ilmu dari mereka aktivis-aktivis termasuk JRMK UPC sama Rujak Jenter itu yang yang akhirnya kami memilih mereka juga puluhan organisya seperti yang masuk ke sini tapi kemudian bersaring-saring yang bertahan jarak MK UPC sama Rujak Jenter yang bertahan sampai sekarang oh ya termasuk KTP yang di non-aptikan kan untuk sekolah untuk KJP untuk perbankan saya sendiri agak kesulitan karena disini KTP-nya dibukukan zona merah gitu akhirnya untuk pelayanan perbankan ya gak bisa termasuk apa cicilan motor atau itu gak bisa sama sekali sekolah terutama yang pentingan anak-anak ke negeri yang sulitan ya ke kota biasa aja sih bisa aja tapi untuk ke negeri ya sangat sulit karena zona merah itu KTP-nya yang mendengar rakyat kecil ya kebetulan Pak Anies juga kenal dengan saya gitu kan mereka membuka diri saya sendiri sekecil apa sih apa yang diperhitungkan oleh beliau tapi beliau menyambut saya pribadi meskipun di lapangan luas atau di kerumunan banyak tapi tetap beliau manggil gitu sini Pak berfoto gitu kan itu yang disambutan begitu yang diperlukan bukan hanya sekedar oh dikasih uang atau dikasih aplop tidak kami disambutan dengan ramah aja Alhamdulillah berarti menghargai kami orang yang kecil itu aja sih sebetulnya Insyaallah Insyaallah meskipun mungkin ada saingan karena perjuangan di akwarium gak satu faktor aja kan insyaallah masyarakat mengerti termasuk saya pribadi Insyaallah ramah pinter mendengarkan orang kecil menghargai orang-orang kecil itu aja menghargai orang kecil bukan saya saya lihat di lapangan menghargai aspirasi atau pendapat yang kecil kalau menghargai pendapat orang besar biasa tapi orang kecil dihargai atau disambut didengar itu sih sosok panas jadi presiden 2020 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih